Ini jadi tantangan buat kita. Kalau kalian lahir di Aceh, menjadi Aceh itu provinsi yang paling hebat di Indonesia, gak menarik. Tapi menariknya di situasi ya, urutan 34 provinsi sebagai provinsi, 32 dari 34 provinsi provinsi termiskin di Indonesia. Islam itu adalah yang menuju kemenangan. Jadi kalau kalian ingin masuk ke HIP, jadi politisi-politisi yang gagal, cales gagal, calon ketung gagal, calon ketung cabang gagal, atau ketung batu gagal, sebenarnya kelemahan kalian adalah kalian tidak menguasai yang disebut dengan idiopol serata. Yang disebut dengan NDP adalah hatinya, idiopol serata adalah pikirannya. Kedua hal ini, kalau kalian tidak kuasai, kalian akan istilahnya itu kader yang gantung, gitu. Keislamannya yang gak kuat, strategi politiknya ini juga lemah. Ya, jadi akhirnya menjadi kader pecunda. Banyak, kalian ini adalah bagian dari ratusan ribu kader yang sudah dikader di seluruh Indonesia. Banyak yang berhasil, banyak yang sukses, banyak yang menjadi pemimpin, banyak yang menjadi pejabat, banyak yang menguasai dunia politik, banyak yang menguasai dunia bisnis, banyak yang menguasai dunia akademis, banyak yang menjadi dokter dan profesor. Ada juga, banyak juga yang menjadi pecunda. Mereka yang kalah, mereka yang kehilangan orientasi, mereka yang kehilangan masa depan, dan mereka yang tidak menemukan diri mereka sebagai mereka sebenar. Karena itu, adik-adik sekalian, kembali kepada filosofi sejarah yang saya jelaskan tadi, yang disebut dengan Muhammad Al-Fatih, sebelumnya itu ada Saladuddin Al-Ayubi, termasuk Rasulullah pun, Rasulullah tidak akan pernah menjadikan Islam, bisa mengalahkan dua kerajaan besar pada saat itu. Apa itu? Persia dan Romawi. Dan Islam berkembang sampai dua per tiga dunia pada saat itu. Sampai ke Cina. Sampai ke Uyghur. Uyghur itu adalah sahabat Rasulullah yang dikirim sampai ke Cina untuk menyebarkan Islam di sana. Uyghur. Uyghur itu bangsa cinta pertama dan sebagainya. Nah, setelah itu, bagaimana Rasulullah bisa mengembangkan Islam itu sampai dua per tiga dunia, kuncinya adalah ideopos rata. Kalau Islam ini tidak punya ideologi, tidak punya politik, tidak punya strategi, dan tidak punya taktik, Islam itu tidak akan pernah berkembang dan bisa eksis sampai saat itu. Sama seperti Salahuddin Al-Ayubi. Dia tidak akan pernah bisa menaruhkan Yerusalem kalau dia tidak punya ideologi selatan. Sama seperti Muhammad Al-Fatih. Dia kalau tidak memiliki ideologi politik, strategi, dan taktik, dia tidak akan pernah bisa menaklukan Konstantinopel. sama Yerusalem. Yerusalem. Yang Terusaha. Amper apa-apa. Oke, makasih semua. selamat menikmati